langsung dinasihati apa itu benar demikian nasihati aku itu sopan siapa tau dulu dia berfatwah ini ketika dapat ilmu sudah dirubah kan kita juga gak tau kan misalnya ada Ustadz berfatwah yang salah yang kajian yang gurih itu sudah dirubah dia sudah salah, sampai ini sebenarnya salahnya, sampai ini sebuah ujad kan sampai gak ngerti, dia klarifikasi apa-apa gitu akhirnya sampai sebenarnya kita sudah berlepas diri sudah apa jenis itu? sudah klarifikasi sudah suwi, sampai ada kesalahan sudah ada klarifikasi ini jadi ini penting itu penting itu, masa-masa masih orang kenal sunnah atau masa-masa ngaji zaman belum kenal sunnah kalau padahal, misalnya Ustadz sunnah atau Ustadz yang bermanhajalah itu, ngajinya sudah kenal sunnah dulu, juga dari Ustadz tapi belum kenal sunnah rekaman dulu di orang hijrah sampai sebenarnya menganggap kesalahan kan itu sampai keliru itu kan harus berlepas diri dan kejadian itu banyak terjadi itu juta Ustadz sunnah ini padahal itu ngomong tahun kapan sebelum hijrah kita harus tahu hal yang seperti itu sehingga kita itu nanti ketika ada rekaman itu kontradiksi itu benar gak rekaman itu kan ada di dunia jadi langsung percaya saya langsung percaya sampai jadi suud suud dunia khusnud mungkin itu dulu sebelum kenal ngaji jadi akhirnya khusnud dan itu lebih bersih untuk hati hati kita itu lebih bersih jadi sudah ada suud dunia dan sudah ada suud dunia siapa tau dulu dia masih belum apa belum taat tena tenanan misalnya ada kiai ngomongannya di sebar padahal ngomongannya di sebar kan gak ngerti mulanya ada sesuatu yang elek-elek masalah tokoh siapapun dia baik itu ulama Ustadz atau kiai siapapun dia gak usah di sebar kita tidak tahu hakikat apakah itu yang dulu sudah sebelum sebelum bertobat atau memang sekarang kita tidak tahu atau sekarang tapi dia sudah klarifikasi kita juga dikatakan tahu dan itu lebih aman lebih lega hati lebih khusnudun hati itu lebih tenang intinya apa? gak merusuh hati pak gak merusuh hati sampai gak merusuh hati ini roh Ustadz maunya 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 simpati tenang artinya apa ya simpatisan apa gampangnya nge-fan nge-fan lah nge-fan Ustadz ini bareng itu rekamannya yang gak cocok langsung hatinya itu gondok itu rekaman itu rekaman tahun kapan atau itu klarifikasi gak ngerti kan asalnya salam apik rupiah rupiah terus terserah 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 yang lama tetap dipakai yang lama tetap dipakai tetap bener ini yang yang lama gak masalah itu yang lama seandainya yang lama itu seandainya masih didengar orang terus dia amal dia juga masih dapat amal jari karena dia amalnya tidak dicabut oleh Allah karena tidak sampai musyrik kan ngerti mbak jadi harus adil wawah ta'ala alam nanti Allah sendiri itu nanti wawah ta'ala alam ya yuk itulah apa istiqomah itu kita minta kepada Allah istiqomah bahkan orang yang pintar pun tidak bisa istiqomah kadang orang yang dulu kelihatan alim pun belum tentu bisa istiqomah kan apalagi orang awam kita gak tahu istiqomah kita itu namun kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu berada di jalan yang lurus yakni istiqomah mustaqim sebagaimana kemarin juga saya jelaskan tentang istiqomah mustaqim yakni artinya orang yang berada di jalan istiqomah mustaqim itu berada di jalan ilmu yakni dia beramal dengan ilmu beramal dengan ilmu itu istiqomah mustaqim ya ilmu itu kuala Allah kuala roh rasul dan amalan-amalan mereka yang bisa kita contoh nah ternyata malah keluar ilmu malah mengandalkan akal sampai amalan-amalan orang sekarang yowes itu ini ya Allah ta'ala alam tapi yang jelas amal-amal yang dulu tidak gugur karena apa? karena apa dia tidak musyrik kan beda apa dengan musyrik orang berbuat masyiat sampai orang apa sekedar berdosa buat masyiat menyimpang itu tidak tidak sampai sekelas syirik syirik itu syirik sampai keluar dari islam syirik asgor masih belum terhapus amal yang dulu tapi amal yang akan datang syirik asgor itu minimal terha apa itu tidak mendapat pahala tidak mendapat pahala 40 hari itu ya syirik asgor itu minimal tidak mendapat pahala 40 hari itu hangus pahala ini solat termasuk orang yang datang ke dukun tapi syirik akbar semua amali yang dahulu ataupun yang sekarang atau akan datang asal masih dia musyrik yang akan datang tidak diterima yang dahulu ha? hangus kan jadi yang menyimpang itu belum tentu amali ha? hangus belum tentu tentu siapa tahu besok kita doakan siapa tahu nanti kembalilah lagi kita tidak tahu kok hidayah Allah mungkin itu masih dalam rangka Allah itu menguji dia menguji si orangnya ini dan juga menguji orang awam secara umum apakah mengikuti jejaknya atau tidak itu ujian bagi dia secara pribadi dan juga ujian bagi kita sebenarnya kan itu ujian juga bagi kita bagi dia secara pribadi juga dan ujian bagi dia secara pribadi menjadi ujian bagi kita juga apakah kita mengikuti jejaknya kan itu uji ujian juga kan bisa boleh 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 itu ada aturannya dewa masalah tahadir masalah tahadir ketika sudah membahayakan orang awam secara umum itu boleh istilah tahadir tapi nih belum membahayakan itu tidak boleh sebenarnya tidak boleh kita menasihati orangnya belum membahayakan tapi membahayakan kita memperingatkan itu pun tidak langsung secara umum semuanya yakni orang-orang yang dikhawatirkan yakni jamaah-jamaah yang fanatik dengan dia itu juga penting berbahaya jadi tidak lost lost-lostnya itu tidak tetap ada aturannya sekiranya masih bisa di handle dengan nasihat secara pribadi tetap nasihat secara pribadi tapi ini harus membahayakan orang awam secara umum itu bolehlah namanya nanti tahadir tahadir itu hukum fikir nanti tahadir tidak serampangan tidak anggir iya jangan sampai seperti itu nantinya tapi itu pun harus sekadarnya yakni secara adil jangan berlebihan jangan berlebihan meskipun tahadir jangan berlebihan adil adil juga berlebihan mengandung masalah penyimpangan itu mengandung masalah maksiyat itu saja sampai itu saja itu maksiyat ini membahas masalah penyimpangan itu penyimpangan itu itu adil mengapa yang kira-kira diselamatnya itu penyimpangan tapi sudah membahas masalah maksiyat ini membahas masalah maksiyat sampai berdosa sampai ditambah oleh itu harus adil ini kita tetap harus adil selamat menikmati